Ya, Dr. H.M. Rizko, spesialis anak MKS Riau adalah yang kita kenal sebagai Ketua Kesehatan Dokter Anak Indonesia Cabang Pulau Riau 2021 sampai sekarang. Di samping itu beliau memang punya banyak jabatan juga ini, saya lihat Ketua KSM Anak di Rumah Sakit Raja Ahmad Tabib Tanjung Pinang, Ketua Komite Medik juga di Rumah Sakit Raja Ahmad Tabib Tanjung Pinang, dan beliau juga merupakan alumni dari orang Medan juga rupanya dulu, beliau ini. Dokter umumnya dari Fakultas Kedokteran Universitas Islam Sumatera Utara di Medan, kemudian mengambil ke spesialis anak di Makassar tahun 2011. Kepada Dr. H.M. Rizko, spesialis anak, waktu dan tempat saya persilakan untuk memberikan materi etik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada saat ini saya sedikit menyegarkan tentang pasal tujuh kodeci. Seorang dokter wajib hanya memberikan surat keterangan dan pendapat yang telah diperiksa sendiri kebenarannya. Adapun cakupan pasal tujuh ya, dalam memberikan surat keterangan medis atau ahli atau ekspertise dan pendapat ahli apapun bentuk dan tujuannya, dokter wajib mendasarkan isinya pada takta medis yang diakininya benar, sesuai dengan pertanggung jawabannya sebagai dokter. Yang kedua, surat keterangan dokter dan atau pendapat dan keterangan ahli wajib dibuat dengan penuh kejujuran, Kepatutan, ketelitian, dan kehati-hatian berdasarkan sumpah jabatan, sesuai ketentuan perundang-undangan, dan sedapat mungkin bebas dari konflik kepentingan. Yang ketiga, seorang dokter yang dalam posisi tidak berpihak atau bebas atau patut menduga tidak sepenuhnya impartial atau independent Terhadap kepentingan dalam pembuatan surat keterangan dan atau mendapat ahli, pendapat ahli wajib memberitahukan posisi dirinya kepada pihak berwenang dan klin atau pasien Yang akan diperiksanya, serta siogianya menyerahkan urusan pembuatan tersebut kepada dokter lain yang lebih impartial atau independent Yang keempat, seorang dokter dalam membuat surat keterangan ahli siogianya melaksanakannya di instansi atau lembaga yang paling impartial atau independent Dari tempat ia bekerja atau melaksanakannya atas nama organisasi profesi tempat ia menjadi anggotanya Kelima, dalam hal surat keterangan medik, diperlukan penulisan diagnosis pasiennya Dokter perlu mendapat persetujuan tertulis dari pasiennya Ini adalah contoh perilaku dokter yang melanggar pasal ini Pertama, seorang dokter jarang memberi pendapat mengenai pasien yang diperiksanya oleh sejawat lain Tanpa permintaan dari pihak berwenang dan tanpa memeriksanya atau melihat sendiri pasien tersebut Yang kedua, seorang dokter tidak boleh membuat surat keterangan sakit bagi orang tua atau pengantar yang tidak bekerja Karena mengurusi anaknya atau keluarganya yang sakit Yang ketiga, seorang dokter dilarang membuat surat keterangan medik dengan penulisan diagnosis pasiennya Tanpa mendapat persetujuan tertulis dari pasiennya Demikian penyegaran etika kedokteran kali ini Semoga dapat diamalkan dalam praktek kedokteran yang Anda jalankan sehari-hari Selamat mengikuti simposium online ini Semoga bermanfaat dalam meningkatkan pengetahuan Anda dalam menjalankan praktek kedokteran Terima kasih Terima kasih